Halo teman-teman, materi yang dibahas kali ini adalah mengenai gerak lurus beraturan. Untuk mengikuti materi ini, kita harus sudah memahami aritmetika seperti pertambahan, perkalian, dan pembagian, besaran dan satuan seperti meter, kilometer, menit, dan sekon, serta kita juga harus paham mengenai vektor. Pada GLB, ada istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah perpindahan suatu objek dari titik acuan ke kedudukan lain dalam periode waktu tertentu. Jarak menunjukkan seberapa jauh suatu benda berpindah. Kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan adalah besaran skalar, sehingga hanya menyatakan besarnya saja. Untuk menyatakan kelajuan, tidak membutuhkan arah. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor, sehingga perlu menyatakan arah. Sekarang, coba perhatikan pernyataan berikut. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 km per jam. Apakah pernyataan ini benar? Pernyataan ini salah. Pernyataan ini tidak menyatakan arah, sehingga seharusnya menggunakan istilah kelajuan. Untuk menyatakan kecepatan, harus diganti menjadi sebuah mobil bergerak ke arah utara dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, sekarang, kapan sebuah benda dikatakan gerak lurus beraturan atau GLB? Benda dikatakan GLB ketika kecepatannya konstan, artinya kelajuannya konstan dan arah kecepatan konstan. Perhatikan contoh GLB berikut. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 10 m per sekon ke arah barat. Pada gerak lurus beraturan, objek bergerak dengan kecepatan konstan. Formula GLB adalah S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Formula GLB punya bentuk lain. Bentuk pertama adalah S sama dengan V kali T, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Bentuk kedua adalah V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Bentuk ketiga adalah T sama dengan S per V, atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Untuk lebih mudah mengingatnya, gunakan segitiga formula berikut. Sekarang, mari kita diskusi bersama. Formula apa yang kita gunakan jika kita mengetahui nilai S dan T, dan ingin mengetahui nilai V? Apakah formula 1, 2, atau 3? Jawabannya adalah formula 2, V sama dengan S per T. Bagaimana dengan soal berikut? Seberapa lama waktu yang ditempuh kuda untuk menempuh jarak 720 meter dengan kecepatan konstan 15 meter per sekon? Jawabannya adalah 48 sekon, yang diperoleh dari jarak 720 meter dibagi kecepatan 15 meter per sekon. Bagaimana? Apakah kalian menjawab dengan benar? Sekian dulu materi tentang GLB. Cukup mudah kan? Sangat mudah jika teman-teman sudah hafal formula GLB. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.